Intro Ada istri salah seorang khalifah Harun al-Rashid namanya Yang bernama Zubaydah Di zaman kekhalifahan Harun al-Rashid Dimana kita tahu Harun al-Rashid salah satu diantara khalifah Yang terkenal dengan keadilan dan kebaikannya Dan ini menular pada istrinya Istrinya itu dia membiayai Untuk pembangunan proyek yang sangat besar Di zamannya Yaitu Sukiyah Al-Hujjaj Untuk memberi minum kepada para jemaah haji di tanah Mekah Makanya dikenal di Mekah ada tempat yang disebut air Zubaydah Mata air Zubaydah Didatangkan air itu dari tempat yang jauh Untuk memberi minum kepada orang-orang yang umrah Orang-orang yang haji di kota Mekah Luar biasa Amalannya sangat mulia Namun ketika beliau meninggal dunia Seseorang melihatnya dalam mimpi Dan dia berada di dalam syurga Di syurga yang tinggi Ya Ketika dia ditanya Bagaimana kondisi dan keadaanmu Dia berkata Folk Saya berada di tempat yang tinggi Saya berada di tempat yang tinggi Kemudian orang ini bertanya Apakah itu disebabkan Air yang engkau alirkan Untuk diminum oleh para jemaah haji Dan orang yang umrah Dia mengatakan bukan Ternyata bukan itu Yang dengannya saya dimulyakan oleh Allah SWT Dengan kedudukan yang mulia ini Beliau berkata Hal ini disebabkan karena dua rakaat Setiap malam Yang saya jaga Yang tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup Dua rakaat Yang saya jaga Setiap malam Qiyamul Lail Yang tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup Coba lihat amalan yang sederhana Namun rutin dikerjakan Karena Allah SWT